oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membuat soal menggunakan google home yang menggunakan token langkah pertama silahkan buka google kemudian masuk pada akun akun drive saya tutup dulu saya buka chrome baru seperti ini kemudian disini sudah ada akun kita disini saya akan menggunakan mengganti akun yang sudah default saya menggunakan akun smk.belajar.id kemudian di titik 9 pada kanan atas silahkan klik dan buka google drive nya buka drive nya setelah drive nya sudah terbuka akan tampil seperti ini kalau kita menggunakan akun belajar akan muncul belajar.id nah silahkan klik new tanda plus new dan buka google form setelah selesai akan muncul tampilan form seperti ini jadi pertama-tama disini jadi pertama-tama disini silahkan masuk misalnya kita kasih judul ulangan semester genap ya genap seperti ini setelah itu tekan ini supaya dia judulnya mengganti untuk deskripsi untuk deskripsi nya kita masukkan jawab lah dengan jujur dan teliti setelah selesai seperti ini langkah kedua langsung kita masukkan token jadi token dulu baru kita masukkan nama ya jadi tokennya itu cara pembuatan token pertama-tama silahkan kita klik require diaktifkan require nya seperti ini nah untuk jawabannya disini silahkan kita pilih short answer kemudian ada titik 3 di sebelah kanan require silahkan di klik dan ada pilihan deskripsi dan responsive validation nah yang kita pilih adalah responsive validation nah setelah kita memilih responsive validation itu akan muncul number disini kita pilih text kenapa kita pilih text karena pada token yang akan kita buat ada text yang akan kita masukkan jadi kita akan mengcombine atau kita akan mencampur text dan number huruf dan angka untuk contain silahkan pilih content saja tidak usah diganti nah text yang disini inilah token yang akan kita masukkan disini kita pilih masukkan ya misalnya disini saya ingin membuat soal mata pelajaran fisika jadi saya kasih kode fis ya F besar kemudian saya masukkan X untuk kelasnya fisika kelas 10 kemudian saya masukkan 123 seperti itu misalnya seperti ini tokennya fis 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 X 123 kemudian disini ada custom error text jadi ini ketika dia salah memasukkan token akan muncul text yang menggambarkan bahwa token yang dimasukkan salah jadi kita masukkan textnya password password pakai password dan password atau token ya atau token yang anda masukkan masukkan salah silahkan hubungi hubungi pengawas pengawas ruangan atau panitia seperti itu disini cushionnya kita tulis token atau password seperti itu ya jadi ini sudah selesai setelah selesai seperti ini kita bisa tambah lagi untuk memasukkan nama nama siswa nama lengkap lengkap kemudian setelah nama lengkap disini masukkan kelas kelas disini kita boleh pilih kelasnya itu kita menggunakan multiple choice misalnya ini kelas 10 kita tinggal masukkan 10 geo geo a disini 10 geo b 10 geo c dan seterusnya silahkan ditambah untuk kelas kemudian masukkan juga mata pelajaran mata pelajaran ini sangat penting sekali dimasukkan jadi anak-anak itu tahu dia sekarang menjawab pelajaran apa kita kasih short answer boleh atau boleh juga kita pilih disini ada checkbox atau drop down disini kita pilih kalau checkbox itu berarti pilihan lebih dari satu kalau drop down itu pilihan cuma satu tapi dia menurut ke bawah silahkan dipilih yang mana kemudian setelah mata pelajaran kita buat soalnya soalnya kita bikin lembar kerja yang lain ini lembar kerja pertama kita akan buat soalnya berada di lembar kerja kedua kita gunakan add section seperti ini disini kita masuk soal soal ulangan nah buat disini deskripsinya silahkan masukkan deskripsi yang kita inginkan disini saya masukkan soalnya misalnya saya ambil contoh soal satu optionnya pilihan ganda misalnya option pertama itu satu option kedua dua option ketiga tiga option keempat empat jadi misalnya saya buatkan soal satu seperti ini nah sekarang bagaimana cara memberi nilai pada option ini dan kita ingin memberikan jawaban yang benar pada soal nomor satu ini caranya pertama-tama kita ke setting kita jadikan quiz disini ada collect image jadi apakah image nya itu mau di dikumpulkan atau tidak jadi tidak usah dikumpulkan email nya ya itu supaya tidak mempersulit siswa jadi ini tidak usah kita tidak usah kita ganti jadi ini cuma satu yang ter-checklist kita masuk ke quizzes disini make this a quiz jadi kita buat menjadi quiz di centang kemudian silahkan di scroll ke bawah untuk respondent jadi itu respondent kita buka centang correct answer sama missed question jadi siswa cuma bisa melihat nilainya nanti setelah selesai setelah dilepas centang kita save setelah kita save kita pilih answer key jadi kita pilih jawaban yang benar misalnya nomor 1 pilihannya 2 disini silahkan kita masukkan poinnya misalnya disini saya masukkan poinnya 100 karena ini cuma satu nomor kita down oke sudah selesai seperti ini saya kasih require artinya ini soal wajib dijawab kalau dia tidak jawab dia tidak bisa submit setelah selesai seperti ini kita bikinkan cop soal ini copnya itu silahkan kita customize tem kita pilih temanya saya akan upload disini saya sudah punya cop smk6 nanti akan saya bagikan nanti dibagikan juga ini ya oleh sekretaris di grup seperti ini kita tunggu ini mungkin kan jaringan belum muncul setelah selesai kita down ya seperti ini ya jadi ini sudah muncul cop sekolah temanya disini bapak ibu bisa ganti apakah ingin berwarna ungu hijau silahkan bereksplor disini saya pilih ungu saja setelah selesai seperti ini kita lihat dulu form yang kita sudah buat apakah ini sudah bagus atau masih ada perlu di edit jadi untuk melihatnya silahkan di preview di preview akan muncul tampilan seperti ini jadi inilah yang tampil pada siswa baik itu dia menggunakan pc ataupun dia menggunakan android nah disini coba kita isi passwordnya tadi fis fis 10 1 2 3 oke nama lengkapnya misalnya namanya andini kelasnya 10 geologi mata pelajarannya misalnya fisika next nah kalau tokennya benar maka dia akan pindah ke soal tetapi kalau salah saya akan coba saya ulang dulu kembali kalau dia tokennya salah saya kembali ke preview saya isi saya isi tokennya 1 2 3 4 5 6 saya masukkan namanya lihat disini passwordnya langsung password token yang Anda masukkan salah silahkan hubungi pengawas ruangan atau penitia jadi seperti itu jadi token yang kita masukkan ini ini cuma 1 jadi ini harus dimasukkan yang benar tadi passwordnya fis 10 1 2 3 oke jadi akan dia biru kalau dia salah dia akan merah jadi bisa lanjut pilih kelasnya mata pelajarannya misalnya fisika kita next dan anak-anak akan bisa menjawab misalnya saya tekan nomor 1 saya submit ini bisa dilihat skornya jadi skornya 0 karena jawaban yang benar tadi 2 ya nah disini tadi ada bisa direspon lebih dari 1 kita mau batasi ya kita cuma mau kasih 1 respon untuk 1 orang saja jadi caranya kita kembali ke pengaturan setting seperti ini disini limit limit to 1 respon jadi cuma untuk 1 akun 1 kali menjawab jadi seperti ini ya jadi dia tidak bisa menjawab dengan akun yang sama 2 kali jadi kalau sudah kita save selesai seperti itu sekarang untuk mengambil linknya cara mengambil link kita send send silahkan klik yang di tanda link seperti ini nah ini ada link yang akan digunakan untuk dikirim ke panitia silahkan di copy jika bapak ibu ingin membuat linknya lebih cantik bisa diubah di aplikasi yang lain ya kita bisa menggunakan gg disini aplikasi gg gg.gg seperti ini kita sabar menunggu disini kita silahkan di paste saja link yang panjang kemudian kita checklist customer linknya disini silahkan kita masukkan link yang cantik misalnya kita mata pelajaran fisika fisika 10 smk6 smkn6 6 kendari seperti itu setelah itu kita certain url nah jadilah soal fisika nah inilah yang kita copy kita copy silahkan di copy disimpan disini boleh disimpan dulu di 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 WA ya misalnya mau disimpan dulu di di suatu tempat nanti kalau ada pengisian pengisian ini boleh kita simpan di notepad dulu ya supaya aman simpan disini jadi ini linknya sudah jadi nah ini nanti kalau pengisian link untuk soal ini yang dikirimkan ke panitia itu saja penjelasan dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati